Saya tidak tahu kenapa, terkadang netizen kita itu entah terlalu kreatif atau sok tahu, karena kadang-kadang tiba-tiba muncul di medsos dan tanpa rasa bersalah, saya enaknya membuat tuduhan-tuduhan yang dilakukan tanpa dasar ilmiah atau tanpa ada hasil penelitian atau riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, membuat tuduhan bahwa produk ini mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh atau menyatakan bahwa ada zat-zat yang tidak halal dalam sebuah produk atau membuat seruan atau kampanye untuk melakukan boycott atas produk-produk tertentu dengan alasan-alasan mungkin misalnya pemiliknya dari negara A atau negara B atau berafiliasi misalnya, tanpa memikirkan dampak serius atas tuduhan atau isu tersebut. Baik itu untuk produsen atau pekerjanya termasuk buat perekonomian negara kita. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, perlu saya garis bawahi bahwa Pesan ini khusus buat tuduhan-tuduhan yang dilakukan secara tanpa dasar ilmiah atau tanpa ada hasil penelitian atau riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau tuduhannya benar atau terbukti, it's okay. Tapi bagaimana kalau tidak? Atau buat seruan atau kampanye yang dikit-dikit boycott sebuah produk tanpa memikirkan dampak serius atas tuduhan ini. Baik itu, seperti yang saya sampaikan tadi, buat produsen termasuk perekonomian negara kita termasuk buat pekerja. Lalu, pertanyaan pertama Apa dampaknya bagi kita selaku konsumen pertama untuk perekonomian negara kita? Pertama, hal itu bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Kita sebagai konsumen mungkin bisa menjadi was-was atau khawatir Padahal tuduhan itu tanpa dasar alasan yang jelas atau tanpa hasil riset. Kalau memang ada tuduhan itu, kenapa tidak dilaporkan kepada instansi terkait? Misalnya, dilapor ke BP POM sebagai lembaga pengosobatan atau kepada pihak kompolesian. Kadang, timbul kecurigaan. Jangan-jangan ini sebenarnya request atau permintaan dari produk kompetitor sejenis atau produk saingan. Lalu yang kedua, adanya kerugian perekonomian kita. Suruhan-suruhan produk atau boycott terhadap produk-produk tertentu termasuk karena dianggap mungkin dikatakanlah mempunyai apeliasi dengan negara-negara tertentu, itu bisa berdampak pada kerugian terhadap ekonomi kita yang sangat signifikan. Karena produsen-produsen yang terkena dampak bisa mengalami penurunan penjualan, bahkan kebangkrutan atau pilot yang pada gilirannya itu bisa berdampak pada penyediaan lapangan tenaga kerja terutama perekonomian negara kita secara keseluruhan. Bukannya kalau kita dikit-dikit boycott, hal ini bisa menyebabkan PHK besar-besaran. Kalau sudah PHK, ujung-ujungnya yang sesarak, kan kita semua juga. Lalu yang ketiga, ada dampak diplomasi karena boycott terhadap produk-produk dari negara tertentu juga bisa memperkeruh hubungan diplomatik antara negara tersebut dengan negara Indonesia. Ini bisa mempengaruhi kerjasama perdagangan dan investasi serta memperburuk hubungan bilateral. Oke lah, mungkin kita tidak mempunyai hubungan bilateral dengan negara tersebut. Tapi bagaimana kalau ternyata negara-negara yang kita boycott itu berafiliasi atau mempunyai hubungan juga dengan negara-negara yang kita tahu mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara tertentu tersebut? Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah ada sanksi hukum kalau kita membuat tuduhan-tuduhan tanpa dasar tersebut? Di Indonesia, menyebarkan informasi atau melakukan tuduhan-tuduhan tanpa dasar dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dan beberapa aturan atau ketentuan hukum lainnya. Beberapa sanksi hukum yang bisa diterapkan akibat kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang saya sampaikan tadi ada diatur dalam pasal 27 ayat 3. Pasal ini mengatur tentang larangan menyebarkan informasi atau dokumen yang bermuatan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu yang kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 yang mengatur tentang adanya larangan untuk menyebarkan informasi yang memiliki muatan informasi yang ditujukan untuk apakah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ancamannya itu bisa dipidana penjara berdasarkan pasal 45 Undang-Undang ITE tadi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal yang ketiga itu diatur dalam pasal 36 Undang-Undang ITE. Kalau apa yang kita lakukan tadi itu mengakibatkan kerugian bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Lalu ada pasal 310 dan pasal 311 Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP yang mengatur tentang tindak pidana fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Apalagi kalau itu tidak bisa kita buktikan. Dan termasuk pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang dimana disini tentang adanya larangan untuk menyebarkan berita-berita bohong atau palsu atau hoax yang bisa menimbulkan keonaran atau kehebohan di tengah-tengah masyarakat kita. Akibatnya, perusahaan yang merasa dirugikan akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si terduga pelaku itu bisa dilaporkan kepada tiako polisian dengan menggunakan pasal-pasal yang saya sampaikan tadi. Jadi, penting untuk kita sebagai masyarakat untuk lebih berhati-hati apabila misalnya ada informasi yang kita terima dari media sosial atau sumber-sumber lainnya. Jadi disini kita perlu menggunakan akal sehat atau jernih dan melakukan pengecekan fakta sebelum kita melakukan penyebaran informasi untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoax yang berpotensi merugikan kita dan perekonomian negara kita termasuk agar kita tidak terkena permasalahan hukum di kemudian hari. Terkait dengan persoalan boykot-memboykot terhadap produk-produk karena diduga berafiliasi dengan negara tertentu. Jadi, disini pemerintah juga perlu berperan aktif untuk memberikan klarifikasi dan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat. Harapannya peran dari pemerintah ini bisa membantu mengurangi panikan atau setidak-tidaknya meluruskan berita yang beredar atau yang simpang siur yang terlanjur menyebar ke tengah-tengah masyarakat kita. Ini bukan hanya untuk menghindari sanksi hukum tapi juga untuk melindungi kepentingan bersama termasuk stabilitas perekonomian dan hubungan antar negara. Demikian dari saya semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi catatan buat kita semua dan untuk kemajuan bangsa kita bersama. Salam dari saya.